Jangan dilambai-lambai, pinggul di goyang-goyang Nanti dihentak-hentak, putar badan NSTC 2018 Yes, yes, yes! Sisi Indonesia masih bersama saya Icaw Takyani dalam NSTC dan LDBI tahun 2018 Hari ini adalah hari keempat di mana LDBI diselenggarakan di SMA Negeri 5 Kota Bengkulu dan SMA Bersetuju untuk NSTC Dan hari ini juga akan ada 3 babak penyisihan untuk menentukan 16 provinsi mana yang akan masuk ke dalam 16 besar Mau tahu gimana sih semangat para peserta? Check it out! Akan kita, akan kita, masalah, dan terima kasih Pemerintah sangat menyadari bahwa hal ini adalah sebuah kerancuan yang terjadi di negara kita Kita sejatinya sudah dan kamu sudah percaya bahwa hal-hal ini memang ada Mereka kebedaan masyarakat, akhirnya mereka terlihat Tapi kami menyatakan menawarkan solusi lebih baik kami menawarkan jarum kedalamannya Meskipun ini bahasa Indonesia, tapi poin penilaian utama itu bukan di bahasa Indonesia Tapi bagaimana kemudian argumen? Debat itu sebenarnya proses pembelajaran, jadi jangan pernah menyerah, jangan pernah berhenti belajar debat Mengapa suatu kasus itu harus diperdebatkan? Karena kita sebagai generasi muda harus memiliki pikiran yang berpikir kritis Sehingga bisa melihat suatu masalah bukan hanya dari sisi saja, tapi menaikkan banyak sisi Bagaimana efektifitas daripada solusi dari masing-masing? Kita dilatih dulu sama pihak provinsi kita selama dua hari Di sana kita latihan untuk dapetin chemistry kita sama bagaimana cara membangun argumen yang baik Saya merasa sangat-sangat senang karena saya diberi kesempatan ini dan saya juga tahu bahwa saya ini memiliki privilege Rasanya deg-degan pasti, tapi kita semangat karena kita merasa nama provinsi ada di kita Baiklah, sekian, terima kasih Supaya kalian tahu ya guys, ini persiapan pertama cuma tiga hari Dan ini pertama kalinya kita ngikut lomba debat bahasa Inggris bahkan langsung sampai ke nasional guys Itu-itu luar biasanya kita guys Kami memahami apa yang pemerintah yang telah mencoba melakukan Dan juga kami merasa tidak terlalu menarik bahwa pemerintah yang mempunyai semua argumennya Saya ingin memberikan dua poin dibatat untuk mengenai pemerintah yang mengenai pemerintah yang mengenai pemerintah Segi penilaian NSDC itu ada tiga yang utama Pertama manner, matter, sama method Manner itu maksudnya adalah cara penyampaian Yang kedua adalah matter Matter itu tentang bagaimana isi dari poin-poin yang akan disampaikan Sementara yang ketiga adalah method Itu adalah bagaimana cara menyampaikan mereka Menggunakan kata-kata dalam bahasa Inggris secara efektif Mengapa kita tidak mempunyai pemerintah ini Untuk mempunyai pemerintah teroris Itu mengapa media tidak akan mempunyai pemerintah ini Dan mengapa startup ini bisa mempunyai pemerintah dan pemerintah Latihan itu merupakan hal yang harus kita lakukan Untuk mempersiapkan diri kita untuk kelomba nasional ini Jadi sebelumnya kami berasal dari sekolah yang berbeda-beda Pada awalnya juga susah membangun chemistry antara kami bertiga Tapi akhirnya Alhamdulillah kami dapat mempersatukan diri Dan perasaan kami sebelum ke sini itu tidak ada persiapan Namun setelah sampai sini wow Dan menurut saya NSDC merupakan wadah atau tempat yang layak Dimana setiap pelajar dapat mengembangkan aspirasi mereka Dan berani untuk mengutarakan apa yang akan mereka katakan Dimana itu sebagai suatu bentuk atau jati diri Yang bagus untuk berpotensi terhadap masa depan mereka Untuk mereka mengetahuinya dan mengenalasi lebih baik Itu yang soal miejsce ini Tengah-tengah économ menangkap Baiklah, kita tidak mencapai top 16 Tapi kita masih menanggang sebagai partisipan NSDC 2018 Terima kasih.